Pernah nggak ketika menyampaikan suatu pendapat, baik dengan orang tua, atau dengan anak, berakibat ribut? Nggak pernah lah. Stand by. 3, 2, 1, action. Nah, hari ini kita akan membahas dalam podcast Love Revolution sesuatu yang sangat penting, yaitu gap generasi. Nah, gap generasi itu dapat diartikan bahwa terjadi perbedaan cara pandang antara beberapa layer generasi yang ada. Nah, seperti kita tahu kan bahwa kita ini adalah orang tua daripada anak-anak kita. Tetapi pada saat yang bersamaan, aku mengatakan puji Tuhan kita masih punya orang tua di atas kita. Sehingga kita dapat tahu bahwa di dalam kehidupan keluarga kita, atau bahkan beberapa keluarga, ada 3 generasi, bahkan sampai 4 generasi. Betul nggak? Benar. Nah, kalau generasi orang tua kita itu apa namanya ya, Dan? Generasi orang tua kita itu mereka kebanyakan dilahirkan setelah Perang Dunia Kedua, maka disebut yaitu Baby Boomers. Jadi itu yang ada slogan, Make Love Not Wars. Jadi punya anaknya banyak di jaman itu. Konon katanya generasi itu disebut yaitu generasi purba. Oh, anak-anak muda nyebut mereka generasi purba. Oke, dan kalau generasi kita ini generasi apa? Kalau generasi kamu dan aku, kita adalah generasi X. Oh, apa karena ada X-Men? Atau X-Factor? Aku kurang tahu, tetapi ketika nama X itu diingat, aku pertama kali dengar itu ketika aku menghadiri suatu kebaktian. Di waktu aku kuliah nih, pendatang yang ngomong bahwa kita ini di X-Generation, agak bingung juga gitu ya. Tetapi ya namanya dikasih tahu, dituturin itu istilah dari mana ya terus terang, aku juga nggak tahu. Tetapi disebutkan bahwa kita ini adalah generasi X gitu. Makanya Jim sampai sempat nanya ya, kenapa Twitter harus ganti nama menjadi X? Oh, oh, aku ingat, aku ingat. X itu seringkali disebut yaitu generasi yang suka rebel, yang suka memberontak. X itu tanda rebelian. Yes, gitu ya, suka memberontak itu kata-katanya. Rebel terhadap? Terhadap orang tua kita, terhadap sistem yang ada. Oke, lalu kalau generasi anak-anak kita itu namanya? Generasi Y atau yang disebut yaitu generasi millennial. Oke, itu mungkin generasi adik-adik kita kali ya? Not sure about it, tergantung dari usia berapa mereka dilahirkan. Tetapi tentunya generasi millennial ini sekarang mereka yang berumur kira-kira pertengahan 30-an sampai mid 40-an. Ya generasi adik lah, kita baru 50. Iya, mereka ini adalah generasi yang kita sebut yaitu generasi yang lagi puncak nih, yang lagi memerintah gitu ya. Dan ini yang generasi yaitu sebut Y atau millennial. Setelahnya? Setelahnya adalah generasi Z, Gen Z. Z atau Z. Nah ini generasi angel ya? Iya, generasi anak-anak kita nih. Nah di bawah mereka tentunya adalah generasi alpha. Ini generasinya James nih ya. Oke. Nah dari sini kita dapat ngeliat bahwa mungkin saja memiliki suatu tujuan yang sama. Tetapi cara pengertiannya, cara penyampaiannya bisa berbeda banget. Nah ini kalau kita gak mengerti seringkali terjadi keributan nih. Misalnya contoh yang paling gampang, yang paling gampang. Kalau kita berurusan dengan mentransfer orang nih ya. Kita bayar orang gitu. Nah dari dulu ketika aku kuliah tuh pertama kali aku datang ke Kanada itu agak amiss juga. Karena disana sudah di tahun 1995 dikenalkan kartu debit pertama kali. Nah waktu itu di Indonesia gak ada kartu debit. ATM aja boro-boro kalau kita dari kota kita di kota Surabaya pada waktu itu baru kira-kira ada 4-5 nembang lah yang punya mesin ATM. Jadi belum populer banget. Jadi amiss banget liat kartu debit dan aku suka pake itu. Nah kebawa sampai akhirnya lulus kuliah di Indonesia belum populer. Nah berurusan dengan orang tua kita mereka akan selalu berurusan dengan sukanya bayar tunai. Atau nulis cek. Iya atau nulis cek. Nah anak-anak sekarang tentunya tidak tau apa itu yang disebut ya. Cek itu apa atau biliet giro itu apa. Nah pada jaman kita ataupun orang tua kita itu sangat populer banget. Bahkan pada waktu itu kalau mereka beli barang yang cukup mahal. Mereka gak pake kartu kredit tetapi pake bayar pake cek itu. Iya tapi kalau anak-anak kita bayarnya mereka lebih suka transfer. Atau pake pembayaran online. Yes atau kuris. Pake kuris. Ya kan lebih mempermudah hidup mereka. Dan seringkali orang tua kita yang kemudian generasi dari generasi milenial ke generasi atasnya itu kan terjadi kebingungan akibatnya. Gimana tau caranya kalau transfer kuris ini ya. Jadi harus belajar dari anaknya. Dan mereka kemudian terjadinya itu ada yang banyak takut-takutan. Ini aman gak gitu nanti uangnya ilang gak? Benar karena apalagi kalau generasi orang tua kita itu percaya pada cash keras dan zaman dulu itu cash is thing. Ada duit berarti kamu ada suara gitu. Kalau gak ada duit tutup mulut gitu. Iya dan kebanyakan juga kalau misalnya mau beli properti kalau cash keras itu kan diskonnya banyak. Kalau yang kredit kan panjang waktunya dan harus bayar bunga. Nah orang tua kita gak suka bayar-bayar bunga gitu ya kan. Ternyata memang ya ternyata cara pandangnya itu akan membentuk bagaimana berinteraksi antara satu generasi dengan generasi yang lain. Karena mereka tumbuh besar di era yang berbeda-beda. Kenyamanan yang berbeda-beda ya kan. Dan kemajuan teknologi yang berbeda-beda. Nah kita akan bahas langsung aja. Kita akan lihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama aspek penggunaan teknologi. Kemudian yang kedua pandangan terhadap pekerjaan. Tiga loyalitas terhadap perusahaan. Empat pendekatan dalam bekerja. Kemudian lima keseimbangan kerja dan hidup. Kemudian yang keenam ekspektasi dalam karir. Yuk kita lihat yang pertama dulu. Generasi X. Dalam penggunaan teknologi kita tahu bahwa generasi X, generasi kita ini ya. Disebut yaitu generasi yang adaptif. Digital adaptif. Yes. Digital adaptif itu artinya kita itu menikmati masa-masa analog. Misalnya kita masih menikmati adanya kaset. Kaset itu istilahnya kan pakai pita. Banyak anak-anak kita tidak tahu. Kalau zaman dulu kalau kita misalnya punya walkman aja itu kayaknya udah bangga banget. Nah bukan cuma pita. Tantar-tantar mereka juga gak tahu nih walkman itu apa. Walkman itu tahulah kalau pemennya. Walkman itu kaset yang dimasukkan ke dalam untuk disetel play. Nah terus di mobil itu harus ada kaset apa namanya itu tape recorder. Tape recorder atau tape playernya gitu ya. Dan kemudian kalau yang lebih janggih dikit orang kaya dikit udah pakai CD atau dismen. Iya. Ya. Nah terus kemudian ini adalah penggunaan teknologi seperti itu. Jadi kita menikmati masa-masa kejayaan analog. Tapi juga pada saat yang kesamaan transisi ke digital. Jadi kalau ada, kalau aku ingat kalau misalnya kita punya duit gitu ya. Kalau misalnya kita punya zaman dulu istilahnya kompo. Ingat gak? Iya, iya. Apa tuh kompo? Itu kan speakernya. Iya. Jadi kompo itu ada istilah hi-fi zaman dulu. Jadi bukan wifi tapi hi-fi. H-I-F-I. Nah jadi itu udah lu kaya banget deh gitu ya. Kalau punya tip kumpul dan punya hi-fi gitu ya. Itu kan bisa nyetel kasat, bisa nyetel CD gitu kan. Betul, betul. Dan bahkan ada yang juga piringan hitam. Itu kalau generasi baby boomers pasti banyak yang pakai piringan hitam atau vinil disebutnya ya. Nah berikutnya kalau generasi Y. Generasi Y itu dikenal dengan nama digital savvy. Karena dalam kehidupan udah pada serba digital. Dan kemudian mereka ini istilahnya mereka lahirnya udah mengerti ini dan itu. Bertumbuh seiringan dengan internet. Betul, betul. Jadi internet udah mulai marak dan kemudian mereka pick up adopsinya itu cepet banget. Jadi istilah kata-kata digital savvy itu artinya pengadopsian dalam pengenerapan digital itu mereka sangat ahli banget. Dan seringkali tidak ada kendala di dalam masa menggunakan itu. Yang berikutnya generasi Z. Kalau generasi Z itu mereka digital native. Digital native. Nah digital native ini maksudnya apa? Native itu artinya apa? Native itu artinya kalau seorang dibilang native speaker. Berarti orang itu lahirnya udah ngomong bahasa itu. Kalau digital native. Jadi mereka itu artinya mereka itu lahir udah mengerti teknologi internet. Kita itu native dalam PLN. Orang tua kita nggak native dalam PLN. Karena beberapa masih menggunakan lampu tablock. Nah tetapi anak-anak kita mereka udah native dalam hal internet. Oke next berikutnya. Berikutnya pandangan terhadap pekerjaan. Kalau generasi X mereka itu menghargai stabilitas. Namun mengutamakan keseimbangan antara kerja dan hidup. Jadi artinya mereka itu orang-orang yang menghargai kalau ada kestabilan dalam pekerjaan. Mereka nggak suka kontak-ganti pekerjaan. Karena mereka mungkin sadar ya kalau kontak-ganti pekerjaan nanti income-nya jadi naik turun. Ya apalagi zaman dulu kan cari pekerjaan juga nggak gampang ya. Maksudnya loyalitas itu adalah sesuatu yang membanggakan gitu ya. Kalau bekerja di perusahaan mana? Oh perusahaan ini 25 tahun dan mereka kadang-kadang diberikan emas 25 gram atau berapa gitu. Ya nah tapi mereka juga adalah orang-orang yang mengutamakan keseimbangan antara kerja dan hidup. Karena mungkin contohnya melihat orang tua mereka orang tua kita itu kebanyakan kan pekerja keras yang buka toko dari Senin sampai Minggu tidak ada break-nya gitu. Dan selalu kalau diajak liburan nggak mau. Itu ya maksudnya banyak diantara generasi baby bloomers yang seperti itu ya. Baby boomers yang seperti itu. Jadi akhirnya generasi kita itu lebih memperhatikan keseimbangan gitu. Nggak mau kerja mulu tapi juga harus ada break-nya gitu ya kan. Tapi kalau udah masuk ke generasi Y itu beda yang dicari mereka gitu. Mereka mencari kepuasan dalam bekerja. Jadi nggak melulu tentang income-nya tapi mereka melakukan pekerjaan itu happy or not. Kalau not happy ya meskipun dibayar banyak mereka juga nggak mau gitu rupanya. Mungkin juga ada kata-kata fulfill nggak gitu ya. Atau bahkan mungkin mereka juga menghargai passion dalam pekerjaan mereka. Kalau mereka nggak passionate banget mungkin mereka nggak mau gitu. Dan mereka juga minta ada fleksibilitas. Jadi ini generasi yang bisa masuk jam berapa aja pulang jam berapa aja asal kerjaannya beres. Misalnya itu gitu. Jadi mereka nggak terlalu suka kalau dikekang-kekang banget gitu ya kan. Nggak 9 to 5. Ya yang penting hasil gitu mungkin ya. Karena kan kalau generasi-generasi yang berikutnya itu kan harus cek lock gitu. Jadi jam 9 masuk, jam 5 pulang nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu kan ya. Karena ada juga transisi kalau di generasi kita masih banyak orang-orang yang bekerja di pabrik gitu. Menjadi buru pabrik ya. Legatless apapun posisi mereka. Jadi istilahnya ketepatan waktu untuk datang, ketepatan waktu untuk istirahat, ketepatan waktu untuk pulang. Ini istilahnya menjadi salah satu daripada parameter. Tetapi kemudian kalau generasi Y mungkin result oriented. Nah bagaimana dengan generasi Z? Generasi Z menilai keamanan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu jangka panjangnya aman apa nggak buat mereka gitu. Terus stabilitas. Nah mereka ada miripnya dengan Gen X ya. Eh Gen X untuk dalam hal stabilitas. Dan kemudian yang paling penting buat Gen Z adalah pengembangan keterampilan. Jadi mereka ingin supaya bisa mengembangkan diri lebih dan lebih lagi. Harus keterampilannya itu bertambah dan menjadi mahir. Betul. Kalau nggak mungkin mereka merasa buang-buang waktu dalam pekerjaan itu. Bahkan dari beberapa orang di generasi Z ya. Ada yang disebut yaitu mereka itu digital nomad. Mereka dengar nggak? Nah digital nomad ini adalah suatu istilah yang sangat populer setelah pandemik. Dimana ternyata perusahaan-perusahaan tech yang sangat besar misalnya kayak Google atau Amazon atau beberapa perusahaan-perusahaan lainnya itu membolehkan pekerja-pekerjanya itu ada di belahan benua yang lain. Mungkin headquarternya ada di Amerika Serikat tetapi mereka lagi ada di Bali gitu ya. Yang penting pokoknya bisa bekerja dan istilahnya mendeliver apa yang dijanjikan. Not just work from home but work from anywhere gitu ya. Betul. Oke terus berikutnya tentang loyalitas terhadap perusahaan. Nah tadi ini sedikit banyak sudah kita bahaskan. Kalau generasi X macam kita ini sangat relatif loyal. Jadi artinya bisa kerja di satu perusahaan untuk waktu yang sangat lama. Nggak suka berpindah-pindah. Tapi kalau generasi Y itu dinilai kurang loyal. Mereka sering berpindah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Jadi untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik mereka tidak segan untuk berpindah gitu ya. Kalau Gen Z mereka itu pragmatis. Pragmatis ini artinya apa? Pragmatis artinya mereka ingin cepat mendapatkan hasil. Praktis. Yes praktis. Oke. Dan adaptif dengan teknologi dalam menyelesaikan masalah. Jadi mereka kalau menyelesaikan masalah mungkin Google gitu kali ya. Atau tanya ke chat GBT. How do I solve this problem? Hey Siri can you help me? Ada Siri, ada Alexa, ada chat GBT ya. Zaman sekarang kita udah nggak aneh lagi karena anak-anak kita mereka mengadopsi ini. Bahkan kita dapat melihat beberapa tayangan video-video di Youtube. Dimana anak-anaknya ketangkep buat PR. Yang ngerjakan tuh Alexa. Alexa, chat GBT, Siri, Google atau apapun juga ya. Yang mana kemudian ternyata guru-guru sekolahan juga sekarang bahkan tidak membolehkan adanya PR yang dikerjakan di rumah. Karena apa? Kebanyakan yang mengerjakan bukan lagi murid-murid itu tetapi AI gitu. Tapi kalau jaman dulu PR dikerjakan di rumah juga nggak jaminan kalau muridnya yang buat. Bisa juga guru lesnya atau orang tuanya yang bantu. Betul, exactly. Oke, nah terus kalau tentang keseimbangan antara kerja dengan hidup itu kalau Gen X itu mereka mencoba menyeimbangkan antara keduanya. Terus kalau Gen Y merasa sangat penting keseimbangan antara kerja dan hidup. Dan bahkan mereka bisa menolak kerja lembur demi kehidupan pribadinya. Emang agak beda ya. Kalau kita tuh malah seneng ya kalau disuruh kerja lembur ya. Iya, aku ingat dulu kalau misalnya aku waktu kuliah tuh aku kan pernah kerja di McDonald tuh. Dan biasanya kalau kerja di McDonald tuh pada zaman itu, mungkin juga zaman sekarang nggak tahu ya kalau di Indonesia ya. Hitungnya per jam. Kalau libur ataupun overtime itu liburnya apa? Liburnya. Gajinya pekerjaannya body hour itu dikali dua gitu. Jadi ya aku kalau ditanya orang-orang bule itu nggak suka kalau lembur. Would you like to take my position gitu? Would you like to swap with me? Ya of course gitu ya. Dan kerjanya lebih nyantai gitu. Karena semakin lama kerjanya otomatis dapet uangnya semakin banyak gitu. Itu kalau generasi kita. Tapi kalau generasi Y rupanya nggak. Mendingan mereka pulang untuk punya kehidupan pribadi. Oke, kalau Gen C mereka menganggap keseimbangan antara kerja dan hidup itu penerbangan. Tapi juga menilai pentingnya stabilitas finansial. Jadi kalau Gen C ini kurang lebih masih mirip ya cara pandangnya dengan Gen X. Gini, mungkin menurut aku ya tergantung dari bagaimana mereka dibesarkan oleh orang tua mereka juga ya. Nah kalau kita dapat melihat sih dari satu generasi ke generasi lainnya. Kita harus yakin bahwa sebenarnya manusia itu kan Tuhan ciptakan secara adaptif. Berarti mencoba untuk melihat eh kesalahan dari generasi sebelumnya apa. Dan bagaimana kita bisa memperbaikinya. Nah kita tahu bahwa tidak selalu dari generasi baik itu baby boomers atau X gak semuanya juga jelek gitu. Tetapi kadang-kadang ada rebellious atau pemberontakan yang dilakukan oleh generasi di bawah kita. Dan kemudian generasi di bawahnya lagi ternyata pick up. Oh itu not so good anyway gitu. Mari kita lihat dari opa-omanya gimana. Jadi itu mungkin yang dilakukan juga. Ada siklus. Satu generasi melakukan kesalahan tidak mau dilakukan oleh generasi di bawahnya. Tapi terus generasi yang berikutnya lagi menganggap it's masih lebih bagus yang kakek nenek daripada orang tua kita gitu ya. Tapi ada sesuatu yang menarik nih. Bahwa generasi yang terutama yang generasi Z ataupun Alpha. Mereka itu orang-orang yang muda yang sangat pintar banget gitu ya. Gak bisa dipungkir itu. Karena semuanya at their fingertip gitu. Mereka tinggal google, mereka tinggal cari tau pakai AI dan yang lain-lain. Sehingga pengetahuan tuh banyak banget. Sehingga kalau ngomong dengan mereka tuh kayaknya tidak ada abisnya gitu. Kayak concordance berjalanan. Betul. Tetapi yang mereka kekurangan itu seringkali yang harus kita akui adalah hikmat gitu ya. Terus kalau ekspektasi karir, Gen X itu stabilitas dan pengembangan jangka panjang. Jadi berpikirnya jauh ke depan. Jauh ke depan. Dua di kalangka ke depan. Kalau Gen Y itu pertumbuhan cepat dan pengakuan. Mereka perlu ini. Rekenisi. Dan bertumbuh dengan cepat. Kalau Gen Z itu again. Mereka security, terus pembelajaran dan kesempatan untuk berkembang. Jadi mereka kayak di satu sisi ingin ada kestabilitasan finansial. Tapi di sisi lain mereka juga ingin mengembangkan dirinya. Kalau gak mengembangkan diri gak mau gitu ya. Ada contoh nih. Ketika kita punya anak di generasi anak kita yang pertama ya. Kalau misalnya kita melihat bahwa ranking itu menyakitkan. Anak-anak kita tidak bisa mencapai juara satu atau juara dua atau juara tiga. Tahu gak apa yang generasi kita lakukan terhadap mereka. Kalau lomba semua dikasih piala. Menang gak menang dikasih piala. You are all champions. Setiap orang dikasih piala. Dikasih trofi. Dengan tujuan supaya minimal dalam kehidupan mereka dapat trofi satu kali seumur hidup. Nah kemudian ternyata Alin tidak mendidik juga gitu. Nah makanya generasi Z akhirnya pick up. Bahwa hey kita gak butuh trofinya ini. Trofi ini palsu. Karena aku gak mencapai apa-apa. Aku udah diberi trofi gitu. Jadi ini dari apa yang terjadi dari generasi di bawah kita. Kadang-kadang itu salahnya kita juga. Ini yang kita mesti mengerti. Dan kemudian akhirnya di generasi Z yang sekarang ini. Ranking itu kemudian diadakan kembali. Karena kadang-kadang memang kita harus tahu bahwa adanya rekenisi itu penting. Tetapi rekenisi tanpa effort. Tanpa kerja keras itu juga sia-sia belakang. Itu membuat anak jadi males kali ya. Jadi males, menjadi lembek. Dan akibatnya muncul istilah-istilah yang begitu macem. Yang begitu aneh. Strawberry generation lah. Itu berarti mungkin juga salahnya kita. Menciptakan generasi-generasi yang lembek dan strawberry kayak gitu. Yang mana akhirnya. Dan itu cukup menyakitkan buat mereka. Dan menyakitkan buat kita juga. Tapi kupikir mereka juga berusaha untuk membuktikan. Bahwa generasi mereka itu bukan generasi yang lembek. Betul. Jadi kalau sekarang. Ketika anak-anak gen Z ini. Yang di tahap awal. Udah mulai masuk dalam dunia pekerjaan. Dan pada akhirnya mereka ingin membuktikan. Bahwa dirinya tidak seperti yang orang tuanya pikirkan. Tidak selembek yang kita pikirkan. Kenapa. Ini mohon maaf ya. Kalau misalnya ada generasi muda yang lagi nonton. Kenapa generasi orang tua menganggap generasi anaknya itu lembek. Karena kita dulu dididik dengan cara yang sangat keras oleh orang tua kita. Yang jebolan orang tua zaman perang. Jadi kan didikannya militer. Tapi sampai di kita gak semiliter itu. Cuman artinya. Kita kalau salah juga masih dipukul. Gitu kan ya. Masih dikoreksi dengan keras. Kita kalau masuk sekolah itu orientasi. Itu peloncoan. Kita itu mentalnya itu masih harus di. Di apa ini? Di tempa. Nah gitu. Kalau guru dilawan. Dan gak boleh nangis. Kalau kita ngelawan guru. Tempeleng. Masih ada yang seperti itu ya kan. Tapi itu membuat kita justru menjadi orang yang tangguh gitu. Tidak gampang menyerah dengan tantangan-tantangan yang ada. Tapi giliran ke anak-anak kita. Kita nganggap itu gak baik. Jadi jangan pakai kekerasan fisik gitu kan ya. Tapi kalau mereka juga tidak dididik. Akhirnya mereka juga menjadi lembek gitu. Jadi ini memang dilema gitu ya. Jadi didikan itu apakah baiknya keras atau baiknya lunak gitu. Yang mana gitu ya. Kita tahu bahwa mendidik anak itu penting ya. Jadi intinya gini. Apapun yang terjadi. Mungkin saja kita bisa salah di dalam cara pandang mengambil pendidikan. Tetapi ini yang Firman Tuhan katakan. Di dalam kitab Amsal 22 ayat 6. Firman Tuhan ngomong gini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini penting banget ya. Jadi tugas kita sebagai orang tua tentunya. Ketika anak-anak kita mulai dari usia kecil. Ya terutama kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Orang Kristen ya pakai lah alkitab. Sebagai panduan kehidupan kita. Generasi kita boleh berganti. Contoh daripada alkitab itu. Alkitab ada berjalan lama, ada berjalan baru. Dan yang unik daripada alkitab itu ditulis. Oleh orang-orang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Ada raja yang menulis. Ada nelayan yang menulis. Ada nabi yang menulis. Dan tetapi kita mengerti ini. Bahwa ternyata kadang-kadang bisa mempunyai cara pandangan yang sedikit berbeda. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, empat. Ini kan berbeda. Tetapi orientasinya satu Tuhan Yesus. Nah berarti kalau kita mendidik anak kita. Gak usah khawatir deh. Didik secara kebenaran firman Tuhan. Mungkin cara menyampaiannya bisa berubah. Bisa salah. Tetapi ujung-ujungnya pasti kebenaran. Berarti artinya kalau salah tetap harus dikoreksi. Tetap harus dididik. Gak bisa dibiarin. Oh ya gak apa-apalah gitu. Gak boleh kan. Karena kalau dibiarin-dibiarin. Akhirnya kita ya menciptakan generasi yang lembek. Atau menjadi monster malah nanti. Setuju banget. Yang tidak boleh dilakukan adalah pembiaran. Karena pembiaran sama dengan pembodohan. Pembodohan sama dengan menghancurkan masa depan mereka. Jadi yang kita perlukan keseimbangan juga. Dara reward and punishment gitu ya. Jadi mungkin kita dalam kata-kata punishment itu bukan berarti kita mencuti anak kita lagi. Tetapi restrik mereka. Tentang apa yang mereka boleh lakukan dan tidak boleh lakukan. Kalau mereka melanggar aturan-aturan yang seharusnya mereka tidak lakukan gitu. Oke. Nah untuk menyikapi perbedaan cara pandang generasi ya. Gap generation ini. Ada don't and do yang D&D mau bagikan. Yang pertama. Don'tnya dulu ya. Jangan berprasangka buruk bahwa mereka semua memang seperti itu. Jadi misalnya nih. Orang tua memandang anak. Ya memang generasi mereka tuh seperti itu. Anak-anak memandang orang tua. Ya memang generasi orang tua ku seperti itulah gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu dalam mindset mereka gak mungkin berubah. Karena itu sama dengan kita menghakimi mereka. Iya itu stereotyping kalau seperti itu caranya. Ya gak akan membuat relationship menjadi lebih baik. Tapi malah menjadi lebih buruk. Instead ya alih-alih berpikir seperti itu. Kita harus belajar percaya bahwa mereka tuh punya maksud baik kok gitu. Bahwa mereka sudah dan sedang berusaha yang terbaik yang mereka bisa. Ya diterima dulu. Didengerin dulu. Kemudian dipikirkan. Bener gak nih ya. Kan seringkali sebagai anak. Mungkin aku dulu juga banyak gak terima gitu sama orang tuaku. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kok rasanya kurang ini kurang itu gitu kan ya. Menuntut ini dan itu. Tapi akhirnya setelah aku dewasa. Dan diriku sendiri menjadi orang tua. Barulah ngerti kan. Oh ternyata maksud orang tua itu dulu baik sih mestinya. Cuma cara penyampaiannya aja yang tidak bisa aku terima gitu kan. Karena sekarang ketika aku menjadi orang tua. Aku juga menjagain anakku. Sama konsepnya seperti bagaimana orang tuaku dulu menjagain aku. Ya oke next. Next. Don't. Komentar negatif tentang generasi lain. Ya contohnya itu. Gen Z. Ih strawberry generation kalian tuh lembek. Gitu. Kayak gitu itu kan menyakitkan hati generasi muda yang sedang mendengarnya. Atau yang muda ngomong ah kolonial. Ah purba gitu ya. Ah dinosaurus gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu gak boleh gitu ya. Jadi istilahnya. Coba sebelum kita ngomong sesuatu dibikir dulu. Karena firman Tuhan ngomong mulut kita ini satu. Telinga kita dua. Jadi cepatlah kita untuk tidak mengutarakan sesuatu. Karena nantinya sol gitu. Lebih cepat mendengar. Lebih cepat mendengar. Dan tahan untuk berbicara. Jadi pikirkan dulu kalau kita mau berbicara itu. Kita nyakitin orang gak? Kita nyinggung gak? Kita mesti empati dengan perasaan orang. Dan kemudian tidak entertain ego kita. Bahwa kita lebih superior daripada orang lain. Ya. Jadi instead of komentar negatif tentang generasi yang lain. Ini yang harus kita lakukan. Do nya. Dengarkanlah mereka. Lalu berikan pujian kepada generasi lain. Untuk hal-hal baik yang mereka lakukan. Ini harus secara sengaja intensional dilakukan. Kalau misalnya kita ngeliat anak kita aja gitu kan. Pulang sekolah. Langsung the moment dia step into the. The house. Kayak misalnya James pulang. Ada aja bajunya kecoret tinta dan lain sebagainya. Lebih mudah untuk spot hal-hal buruk. Atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak kita. Nah kita perlu melatih diri kita untuk mencari yang baiknya. Jadi jangan terlalu dibahas yang jelek-jeleknya mulu. Tapi harus bisa mencari yang baiknya. Dan memberikan pujian ketika mereka melakukan hal yang baik. Sehingga mereka akan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Betul. Setuju. Setuju. Oke next. Next. Don't-nya sekarang ya. Jangan merasa generasi kita yang paling sempurna. Yes. Zaman mami daddy dulu ya. Wets gitu kan. Kalau zaman kalian tuh apa gitu. Gak boleh kayak gitu. Jadi setiap generasi punya tantangan yang berbeda-beda. Tentunya generasi opa-oma kita mereka harus naik sepeda kemana-mana. Oh iya sepeda apa angin ya. Sepeda angin kan. Generasi sekarang mereka juga naik sepeda. Tetapi untuk hidup sehat. Oke. Kan sama. Jadi sepedanya sama. Cuma tujuannya berbeda. Jadi ini ya mesti kita mengerti. Bahwa setiap generasi mempunyai tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Dan tidak ada kesempatan untuk kita berpikir bahwa. Ah gak enak gue masih untung dilahirkan sekarang. Kalau generasi itu juga mungkin merasa bahwa gue untung nih. Karena aku gak dilahirkan pada masa sekarang yang penuh dengan tantangan. Dan yang lain-lain gitu. Next. Nah do-nya adalah. Jadi tidak boleh merasa diri paling sempurna kan. Tapi kita harus mau mengakui kesalahan. Dan meminta maaf. Jadi karena sadar bahwa kita memang gak sempurna. Jadi kalau misalkan anak kita komplain apa kepada kita. Atau orang tua kita komplain sama kita. Atau kita yang komplain ke anak atau ke orang tua. Harus mengerti bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada yang sempurna. Jadi kalau aku salah ya maaf ya gitu. Betul. Karena dengan itulah kita bisa mengobati luka yang ada di hati generasi lainnya. Kemudian next. Last but not least. Ya. Don't. Jadi jangan saling menyalahkan. Ya karena kalau saling menyalahkan itu akhirnya tidak kemana-mana kan. Mutat. Muter aja terus. Nggak salah lu. Nggak salah mama. Nggak salah nenek. Kan gitu. Muter terus gitu. Nah tapi instead kita harus saling memaafkan. Belajar untuk saling memaafkan. Menurutku gini. Bahwa setiap generasi pasti mempunyai time frame yang Tuhan sudah tentukan. Kita gak pernah meminta. Aku gak pernah minta dilahirkan di tahun dimana aku dilahirkan. Tetapi itu adalah suatu titahnya Tuhan terhadap diriku. Dan juga demikian dengan kamu. Anak-anak kita. Dan bahkan suatu hari sampai kecucu dan kecicit kita. Jadi mari kita embrace tentang apa yang menjadikan Tuhan buat kehidupan kita. Kita dilahirkan di tahun berapa. Pada orang tua mana. Pada suku bangsa apa. Lokasi kita di mana. Warga negara apa. Yang kita dilahirkan. Kita gak pernah bisa memilih ini semua. Tetapi ketika kita dilahirkan dan kita berdamai dengan diri kita. Berdamai dengan orang tua kita. Berdamai dengan masa lalu kita. Maka kita akan meraih potensi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan kita mau menjadi berkat. Buat generasi dimana kita dipanggil oleh Tuhan. Ada di dalamnya. Oke? Aku rasa ini akan memberkati banyak orang. Oke. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda diberkati? Kalau kamu diberkati dan ada pertanyaan. Silahkan spill pertanyaan Anda pada kolom komentar. Dan silahkan share. Dan jangan lupa untuk subscribe tentunya pada podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feelnya dapet banget nih sama konten ini. Langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata. Dan juga Debbie Katarina.